Hai kali ini saya akan memasak tumis pepaya muda dan menu ini menu favorit saya karena enak banget ya Hai bahan dan bumbunya itu sangat simpel dan ada di sekitar rumah kalau di kampung ya nah ini bahannya ada pepaya muda satu buah kemudian bumbunya ada bawang merah bawang putih cabai rawit lombok hijau aleh garam gula dan penyedap secukupnya cukup simpel setelah saya bela ternyata kuning dia udah matang gitu ya saya ambil lagi masih juga kuning tapi enggak papa ini agak mentah ya saya pakai aja nah ini setelah saya pasrah hasilnya seperti ini agak kekuningan ya tapi enggak papa kita pakai aja kemudian bumbunya juga sudah saya rajang seperti biasa kita tumis bawang putihnya dulu sampai harum lalu kita masukkan bawang merahnya juga lalu kita masukkan lombok hijau aleh dan cabai rawitnya kemudian kita masukkan papaya mudanya yang sudah dirajang ya boleh kita tambahkan sedikit air supaya tidak terlalu kering ya enggak ditambahkan air juga enggak apa-apa sih boleh juga lalu kita tambahkan garam dan gula kemudian kita tambahkan penyedap secukupnya nah biasanya orang suka ditambahkan kecap ya tapi saya sukanya seperti ini aja tanpa tambahkan apapun kita bisa tes rasa bismillahirrohmanirrohim ini sudah matang ya tumis papaya muda saya oseng-oseng kates kalau di kampung ya seperti ini hasilnya tumis papaya muda atau oseng-oseng kates ala saya selamat mencoba yang belum subscribe bantu subscribe ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati